Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabat ku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang mantap ini kawan ini ada perkembangan terkait eh ya terupdate terkait bapak kasat ya saya bacakan dari media onlinenya repelite.com dengan judul kasat jeneral dudung jelaskan maksud ucapan Tuhan kita bukan orang Arab kepala staf angkatan darat jeneral TNI dudung Abdul Rahman memberikan penjelasan kalimatnya soal Tuhan kita bukan orang Arab jeneral TNI dudung Abdul Rahman mengatakan Tuhan itu mengerti bahasa apapun yang diucapkan umatnya sama kayak waktu didik didikur busir saya sampaikan saya berdoa pakai bahasa Indonesia teman-teman juga misalkan berdoa seperti ini ya Tuhan anak saya hari ini ujian semester mohon diberikan ketenangan semoga bisa menyelesaikan persoalan itu dengan baik dan nilainya bagus bahasa Arabnya apa kan kita kan kita nggak tahu kata jeneral TNI dudung Abdul Rahman di Mabes Angkatan Darat Jakarta Pusat Senin 7 Februari 2022 kalau kita pakai bahasa Indonesia Allah Tuhan itu mengerti karena Allah tahu bahasa Sunda bahasa Jawa bahasa Ambon bahasa Inggris aja Allah tahu aku sambungnya jeneral dudung mengatakan dirinya mendapat serangan setelah menyebutkan kalimat Tuhan kita bukan orang Arab jeneral dudung mengaku siap menghadapi hal itu Hai dulu Ainul Najib ngomong begitu enggak jadi persoalan Hai karena jeneral dudung yang ngomong dicucar Hai Ainul Najib kan ngomong gitu Hai karena jeneral dudung ini kan diserang kelompok-kelompok itu ujar jeneral TNI dudung Abdul Rahman Hai kelompok itu kecil sebetulnya tapi nyaring bunyinya Hai kita hadapi di Jakarta nggak ada juga yang berani Hai tidak serta-merta saya hanya turun kambaleho tetapi keselamatan bangsa ini tetap harus kita jaga bangsa ini tidak semudah membalikkan telapak tangan untuk menjadi kemerdeka tetapi dengan kucuran darah dan air mata tambahnya sebelumnya koalisi ulama habaib dan pengacara anti penodaan agama atau KUHAP APA melaporkan kepalastaf angkatan jeneral dudung Abdul Rahman terkait pernyataan Tuhan kita bukan orang Arab laporan itu disampaikan koalisi ulama habaib dan pengacara anti penodaan agama ke pusat polisi militer TNI angkatan darat dan pus pomat TNI Hai nah itu saudara ku Hai jadi disini akhirnya Hai Kepala Stamang ketandara jeneral TNI dudung Abdul Rahman menjelaskan maksud ucapan Tuhan kita bukan orang Arab dalam artian seperti ini kita ini kan orang Indonesia nah mayoritas orang Indonesia ini kan tidak mengerti bahasa Arab Hai jadi beroda berdoanya pakai bahasa Indonesia seperti yang dijelaskan jeneral dudung ya Bapak kasat maka menggunakanlah bahasa Indonesia itu adalah itu maksudnya seperti itu Hai nah ini sudah dijelaskan nah itu dan saya bilang inilah yang ditunggu-tunggu terkait klarifikasi ya atau penjelasan ya Kepala Stamangkatan darat jeneral TNI dudung Abdul Rahman di hadapan publik nah ternyata ini sudah dilakukan hari ini yaitu Senin 7 April 2022 nah semoga kita semua memahami apa maksud daripada jeneral TNI dudung Abdul Rahman nah seandainya ini dari dulu diklarifikasi saya kira sudah lama selesai ini terkait ucapan yang banyak salah paham ini tapi baru hari ini disampaikannya nah semoga setelah penyampaian daripada maksud oh kasat jeneral TNI dudung terkait Tuhan kita bukan orang Arab ini bisa kita pahami bersama dalam artian bahwa yang disampaikan Pak dudung adalah terkait masalah bahasa ya karena Allah itu Tuhan itu mengerti semua bahasa Hai seperti itu ya kenakan tidak semua orang Indonesia mengerti bahasa Arab Hai Hai jadi saya kira dengan pernyataan jeneral dudung ini sudah mengerti semua permasalahan terkait masalah kalimat Tuhan kita bukan orang Arab Hai tapi tadi disinggung lagi masalah Baleho Hai rame lagi nih Hai ya kan apalagi sekarang saya lihat ya Baleho Habib Berjik Sihab imam besar mudah lagi dinaikkan Oh ya mudah-mudahan Bapak kasat jeneral TNI dudung Abdul Rahman tidak mempermasalahkan masalahkan Baleho itu lagi Hai nah kalau dipermasalahkan rame-rame lagi Hai iya kan nah Hai Hai tapi apapun itu inilah yang ditunggu-tunggu jawaban ya terkait masalah Tuhan kita bukan orang Arab Hai semoga kita semua memahami kalau saya sebenarnya sudah saya ini sudah lama memahami ini ya bahasa-bahasa begini karena apa eh bahasa-bahasa Pak dudung ini kan bahasa-bahasa lapangan kalau di istilah prajurit itu kalau prajurit itu langsung paham yo ya tapi kalau di publik banyak yang salah tanggap Nah itulah saya bilang di video-video sebelumnya eh terkadang eh bahasa-bahasa yang pernah dihidup dihidup di militer ini ya terkadang ada bahasa-bahasa yang sering kita lah gunakan dalam percakapan sehari-hari di asrama terkadang kalau diucapkan di luar banyak salah persepsi Hai ya karena banyak hal-hal yang di militer itu yang tidak ada di luar ya adalah Hai seperti dipanggil kalau dimarahin kayak saya ini dipanggil kalau dimarahin sama senior Hai ya monjekau leh ah mungkin bagi kami itu biasa akhirnya itu turun-temurut tapi kalau ini sudah di konsumsi publik di luar TNI maupun Polri pasti kaget pasti kaget enggak usah jauh-jauh Hai kalau kami di dibina mental ya dibina mental dibariskan kemudian dihantam Hai ya bagi kami terbiasa pada saat papa pembinaan eh mental dan fisik Hai ya mungkin papa Me hope Rock Wall Hai bagi kami terlihat biasa karena kami sadari bahwa tugas kami sebagai ya waktu itu ya soalnya masih aktif itu ati wawah tugas kami sangat berat Hai sehingga apa-apa diberikan oleh senior ya oleh tasan hukuman-hukuman bagi kami itu adalah Suatu Penanaman ya mental Yang kalau ini Dipertuntungkan di publik Pasti banyak orang kaget Wah tidak manusia Ya karena memang beda Memangnya kalau di daerah operasi Di daerah perang Musuh itu ada sifat manusianya Kepada kita belum tentu Nah ini ini kawan Jadi sekali lagi inilah yang ditunggu-tunggu Terkait klarifikasi langsung Ya General Dudun dihadapan Publik dan ini sudah dilaksanakan Dan semoga ini Bisa mengakhiri kesalahpahaman Semuanya Sehingga tidak ada lagi Hal-hal yang bersifat kita terpecah belah Ya semoga kita semua Selalu Mendapat petunjuk dan hidayah Untuk tetap bersatu Sebagai bangsa Indonesia Dan saya Mendoakan Bapak Kasat Sinur saya Abang saya General TNI Dudun Abdul Rahman Selalu diberikan keselamatan Kesehatan Diberkahi umur yang panjang dan berkualitas Dan dimurahkan rezekinya yang banyak Dari tempat-tempat yang halal Dan pada kesempatan ini juga Ya kan tidak lupa Saya juga ikut mendoakan Ya Habib Rezik Sihab Habib Ba'ar Bin Sebit Ya masih Di dalam tahanan Saya juga mendoakan Ulama kita ini Agar diberikan keselamatan Kesehatan Diberkahi umur yang panjang dan berkualitas Dan dimurahkan rezekinya yang banyak Dari tempat yang halal Jadi itulah saya kawanku Sahabat kurang Indonesia Saya akan mendoakan Siapapun termasuk diri saya sendiri Keluarga saya dan seluruh sahabat kurang Indonesia Demikian tetap semangat Jaga persatuan Indonesia NKRI Harga Mati Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh